Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Baca zaman Baca zaman Bapak sih Pernah ngatain ini Terjadi ini sekarang Terjadi Apa nih Orading Sensei Siapa nih Dimas Buka Dimas Terima kasih 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 saat S1 itu tidak ada apa-apa-apa. Jadi suatu saat, dan juga nonsen S1 mungkin suatu saat juga itu tidak boleh, yang lulusan S2 lagi, tapi harus doktor. Kalian makanya beruntung, orang yang beruntung bisa berkeliah di perguruan tinggi, ya, S1. Berbicara dengan organisasi tadi, bentuk-bentuk organisasi, akan kita bahas paling tidak tiga poin. Yang pertama, itu adalah organisasi bentuk klinik, yang kedua, bentuk staff, yang ketiga, klinik dan staff. Jadi, bentuk-bentuk organisasi. Seperti yang Brana kemarin sampaikan bahwa kita tidak lepas dari organisasi. Sekali lagi, kalau yang namanya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, kalian sebagai mahasiswa visif, harus melek sosial, harus peka sosialnya. Bukan jadi orang yang individualis, tidak peduli dengan sesama. Dan juga yang kedua adalah, harus melek politik. Jadi, bukan mahasiswa yang antipolitik. Bukan yang antipati terhadap politik. Bukan yang menghindari politik. Tapi, memang politiknya menjadi hak asasi semua mahasiswa. Jadi, kalian sudah tahu. Maka dari itu, salah satunya dalam sosial itu adalah organisasi. Nah, organisasi jadi, kalian sebagai mahasiswa, itu adalah keberhasilan kalian. Itu bukan dicapai berdasarkan individual. Tapi, karena kerja-kerja orang lain sehingga anda bisa berkuliah di sini. Misalnya, keberhasilan kalian itu tidak hanya dosen yang memberikan ilmu pengetahuan untuk kalian, tapi juga bagaimana tenaga pendidikan dalam bekerja untuk melajarkan kuliah-kuliah yang menyiapkan kelas, yang menyiapkan absen, yang mengurus administrasi keuangan kalian, yang mengurus isiakan kalian, dan segala macam. Nah, itulah sehingga jadilah kalian S1. Jadi, yang namanya serjana itu tidak dibentuk oleh keberhasilan kalian seorang. Maka dari itu, ketika kalian misalnya sudah mencapai di tahap itu, semakin banyak yang kalian dapatkan, entah itu gelar atau keilmuan yang lainnya, maka seharusnya kalian sebanding-urus dengan etika, dengan pola pikir, dan semakin rendah hatinya kalian. Rendah hati ya. Bukan rendah diri. Ini rendah hati. Jadi semakin isi, seperti padi ya. Kalau padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Etikanya makin bagus, sopan santunnya makin bagus, semakin berintelektual, semakin. Bukan sebaliknya. Nah, wajar ya. Dalam sebuah pohon, itu tidak semuanya buahnya baik semua. Dalam siswa buah institusi pendidikan sebagai organisasi, itu juga tidak bisa menghasilkan semuanya rata. Mahasiswa yang baik semuanya. Maksudnya mahasiswa yang bertahui semuanya. Tidak semua bisa dihasilkan seperti itu, merata. Ibaratkan sebuah pohon ditanam, buahnya belum tentu semuanya baik. Nah, maka dari itu pasti ada umrum-umrum, misalnya yang korupsi itu mayoritas dari perguruan tinggi yang wajar. Karena mayoritas yang pejabat-pejabat publik itu adalah tulisan S1. Kalian-kalian di sini. Nah, maka dari itu, dalam ilmu sosial itu, di sini kan S1 itu teori. Banyaknya teori, prakteknya sedikit. Artinya kalian itu adalah orang yang filosofis. Orang yang konseptor. Jadi bukan orang yang teknis bekerja administratif. Istilahnya gitu ya. Tapi seorang konseptor. Kalau D3, kan dibawa S1 gitu ya. Itu baru. Dia teknisi gitu ya. Bekerja sebagai eksekutor di lapangan. Sebenarnya kalau S1 itu luar, ada sedikit praktek, tapi banyak teoritisnya. Maksudnya itu adalah bagaimana mencetak mahasiswa itu yang memiliki karakter dan konseptor. Konseptor dalam sebuah organisasi. Misalnya administrator. Kenapa misalnya yang di ilmu sosial di S1 kalian mempelajari ekonomi, mempelajari hukum, mempelajari antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Itu adalah karena dalam keilmuan kalian, dari komunikasi maupun administrasi, adalah multidisiplin ilmu. Berkaitan dengan berbagai macam multidisiplin ilmu. Maka kalian adalah pemimpin dalam sebuah organisasi. Dan diawasi oleh media yang komunikasi. Jadi kalau misalnya administrasi publik, itu kan orangnya organisator. Administrator. Yang memimpin organisasi. Khususnya di pemerintahan. Kemudian, kalian juga kan seorang pejabat publik atau seorang politikus. Jabatan politik. Misalnya kan administrator juga berkaitan kebijakan publik segala macamnya. Kalian harus punya humas. Punya humas orang komunikasi yang bisa memberikan citra bahwa dan mengkomunikasikan masa kepada masyarakat bahwa kalian bekerja dengan baik. Dengan adanya humas orang komunikasi. Kemudian, kalian juga butuh yang namanya media. Media yaitu jurnalistik. Jurnalistik yang meliput aktivitas-aktivitas kepemerintahan. Meliput, mengawasi, mengkritik, dan mengkoreksi tugas-tugas pemerintah. Jurnalistik. Jadi, suatu saat media sama orang administrator saling beradu. Saling pemerintah menghindari jurnalis. si humas bagaimana berusaha memperbaiki citra pemerintah. Ataupun di perusahaan. Jadi, kalian yang jurusan administrasi dan komunikasi ini harus saling bersinergi. Harus saling mengawasi, saling menegur dengan cara yang baik. Nah, yang berbahaya adalah ketika seorang administrator di jabatan politik, dia juga yang punya media komunikasi. Pengusaha media komunikasi. Apa yang terjadi? Kalian seorang administrator, pejabat publik, pejabat politik sekaligus, pemilik sebuah perusahaan media besar di Indonesia. media mainstream, misalnya. Atau seorang influencer juga, misalnya. Nah, yang terjadi, si media ini yang bisa mengendalikan opini publik. Nah, ini yang berbahaya. Yang menjadikan oligarki. Di mana seorang pejabat politik, dia juga yang mengendalikan media. Nah, di sini kan terjadi ketidaksekembangan. ketidaksekembangan. Yang terjadi adalah, terjadi pelanggaran wawonan. Penyalahgunaan wawonan. Yang akhirnya pada korupsi. Ini berbahaya. Bukan dari itu ya, media dengan seorang jurnalis, dengan administrator itu harus betul-betul dihasilkan dari kalian di sini. Suatu saat kan kalian mungkin ada yang jadi direktur, redaktur di sebuah perusahaan media, atau yang administrasi kalian menjadi seorang pejabat publik. Kan tidak ada yang tahu ya nasib kalian. Sepuluh tahun, dua puluh tahun mendatang. Bapak aja dulu. Akatan 2011, itu masih kuliah kayak kalian di situ ya. 2011, 9 tahun kemudian jadi dosen. yang memberikan materi kepada kalian. Itu kan ada yang tahu nasib ya. Oke kita lanjut. Jadi bentuk organisasi, organ tubuh manusia kan ada bentuknya ya. Sama dalam organisasi ada bentuknya. Bentuk organisasi. Jadi kalau kalian lihat organisasi, baik itu bank, misalnya atau pemerintah, atau perusahaan, lihat pola dalam bentuk organisasinya. Yang pertama, ada lini. Lini disebut juga bentuk militer, dan disebut juga bentuk lurus, atau bentuk garis. Lini merupakan bentuk yang paling klasik, dan hanya digunakan dalam organisasi yang masih sederhana. Jadi di sini, organisasi lini ini, bentuknya dia dalam struktur garis. Garis struktur, garis komando. Ini bentuk organisasi yang ditemukan di awal. Bentuknya klasik. Walaupun klasik, bukan berarti tidak digunakan lagi. Jadi dalam ilmu sosial itu, ketika teori lama, dan adanya teori baru, itu teori lama, kadang-kadang masih ada yang menggunakan. Sampai sekarang. Tidak semuanya beda dengan eksat. Kalau eksat, teori eksata itu. Kalau misalnya teori lama, kemudian ada teori baru, itu teori lama tidak digunakan kembali. Karena sudah tidak logis lagi. Beda dengan sosial. Kalau sosial itu, terus masih ada yang menggunakan. Walaupun mungkin, ada yang mayoritas komunitas yang menggunakannya. Dalam bentuk lini ini, biasanya digunakan dalam bentuk militer. Bentuk militer itu garis komando. Baris yang garis lurus. Kemudian, dalam organisasi yang masih sederhana. Sederhana di sini maksudnya, biasanya organisasi yang tidak banyak hirarkinya. tidak banyak hirarki dalam sebuah organisasi. Jadi, masih kecil untuknya. Tidak banyak hirarki. Ini ditemukan oleh Henry Payal. Kepulian organisasi staff, disebut juga bentuk fungsional. Frederick Winslow Taylor. Jadi, kalau di sini staff ini, dia fungsional bentuknya. Kalau lini dan staff, disebut juga bentuk gabungan. Ini ditemukan oleh Harrington. Nanti akan kita jelaskan di selanjutnya. Bentuk lini. Setiap organisasi membutuhkan suatu ketegasan mengenai dua hal. yaitu apakah... Setiap organisasi membutuhkan suatu ketegasan dan mengenai dua hal. Yaitu apakah seorang atau lembaga itu sebagai staff atau lini. Karena kedua fungsi itu secara prinsip di dalam suatu organisasi berlainan satu sama lain. Kemudian lini itu langsung memimpin orang-orang. Memberikan servis, mengatur tindakan orang-orang atau bawahannya yang dipimpinnya. Menarik pajak, melaksanakan tindakan operasional, melaksanakan apelesi yang telah disiarkan oleh badan legislatif. Lini juga di sini mempunyai commanding position. Sedangkan staff hanyalah pemberi bantuan atau layanan kepada lini. Dan tidak mempunyai commanding position. Lini lain ialah mereka yang berhubungan dengan fungsi yang mengerjakan. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi misalnya di sini ketua, kepala. Nah ini kalau staff, ini garis lurus. Maaf ya, garis lurus. Susah. Nah ini seperti organisasi yang kalian buat. yang misalnya di sini sekretaris Sundahara. Maaf ya, jelek. Gak apa-apa lah. Ini ada ya. Jadi, ini organisasi lini. Dia garis lurus. Bentuk organisasinya. Seperti ini ya, struktur. Nanti ada bentuk-bentuknya. Nah kalau staff, dia di bawah bidang. Misalnya di sini ya. Tapi tidak dituliskan di sini. Dia fungsional. Contohnya seperti itu ya. Untuk organisasi. Halo, Petrus. Petrus Bogang, halo. Aduh, ini ada yang kurang serius. Petrus, halo, bisa dengar. Bisa-bisa, Pak. Nah, ini di mana nih? Ya, nanti yang untuk video bakal ditanya. Buatnya Susan ya, tapi kita tanyakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi... Ini tuh ya tadi, lini dan staff. Jadi, bentuknya dia berbeda dengan staff ya. Kalau lini, dia garis lurus dan tegas ya. Komando. Garis komando. Nah, kalau misalnya garis koordinasi. Seperti apa kalau garis koordinasi? Misalnya, biasanya putus-putus. Ini ya, putus-putus. Misalnya di sini ada dewan ya. Dewan direksi. Misalnya di sini kalau perusahaan. Kalau di sini misalnya, garis putus-putus. Nah, ini koordinasi garis koordinasi. Misalnya ya. Ini restau bentuk ini ya. Oke, kita lanjut. Bukan dia. Sekarang lini dan staff ya. Sekarang tugas lini yang utama. Membuat keputusan, bertanggung jawaban, menafsirkan kebijakan dan mempertahankannya. Masalah manajer dan pendapat umum. Yang pertama, membuat keputusan. Jadi, inti dalam sebuah organisasi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan intinya adalah pengambilan keputusan. Jadi, organisasi itu intinya adalah kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan ini bisa mengendalikan semua yang ada di bawah. Ini kan jadi, kalian ini ya. Organisasi ini kan kita jelaskan secara teori. Kenapa prakteknya, ilmunya di amalkan. Itu kalian yang berorganisasi masing-masing. Nah, kalian kan pasti anggota organisasi. Pasti dari mahasiswa. Dan kalian juga sebagai mahasiswa adalah anggota organisasi dari Universitas Jualan Gampung Ruang. Jadi, semua sistem dalam sebuah organisasi. Ketika kalian ingin mengamalkan ilmu ini, mau tidak mau, kalian harus mencoba menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Paling tidak di grup kelas, misalnya jadi pemimpin di desanya masing-masing. Bisa memimpin. Dan kepemimpinan itu, paling inti adalah yang membuat gajinya besar itu adalah apa? Ini tadi di sini. Itu membuat keputusan. Yang namanya keputusan itu dibuat tidak mudah. Apalagi sendiri yang membuat keputusan tersebut. Itu pasti berat dan itu butuh pengalaman. Nah, namanya ini kan, organisasi itu kan pengalaman, ya. Skill, seni, seni memimpin, seni berorganisasi.